Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di channel gua Oke di video kali ini kita akan membahas counter dan red counter build di mobile Legends jadi untuk kalian para pemula supaya tahu apa saja sih counter dan red counter item di mobile Legends Oke guys kita langsung saja ke pembahasannya Oke disini saya akan membagi menjadi empat bagian ya guys ya yang pertama ada physical attack kedua physical lifestyle ketiga physical attack speed Hai dan yang keempat atau yang terakhir ada physical critical yang pertama ada physical attack jadi physical attack itu itemnya ada one x-prod ff-touches counter-strike dan yang paling mahal yaitu Blade of the Spire atau BOD untuk meng-counter item tersebut kita bisa dengan menggunakan anti kuiras dan Queen swing kenapa di counter pakai dua item tersebut karena anti kuiras ini mempunyai pasif unik ketika kita diserang oleh sepi lawan maka akan mengurangi physical attack lawan sebesar 8% selama dua detik maksimal hingga tiga stack dan yang satunya Queen swing bisa mengurangi physical damage sebesar 20% jadi dengan kita membeli kedua item tersebut maka demik yang kita terima tidak akan terlalu sakit kita lanjut ke item yang kedua yaitu item physical lifestyle atau bisa juga disebut dengan sepilfarm item-itemnya ada hashclaw endless battle dan bloodlust x untuk meng-counter item tersebut kita membutuhkan domain ice c-helbert dan nod kenapa pakai item tersebut karena domain ice mempunyai pasif unik bisa mengkurangi shield dan HP regen hero lawan sebesar 50% begitu pun dengan c-helbert dan nod oke oke guys kita lanjut ke item ketiga di item ketiga ada physical attack speed item attack speed sendiri ada wind talker scarlet phantom dan golden stuff untuk meng-counter item tersebut kita pakai dominant ice dan blade armor kenapa dominant ice lagi ini dikarenakan selain mengurangi efek regen dominant ice juga bisa mengurangi attack speed lawan sebesar 30% dan yang satunya blade armor blade armor ini memiliki pasif bisa memantulkan damage sebesar 20% apabila kita diserang yang menggunakan basic attack nah untuk item critical gua sendiri juga masih bingung nih guys pakai apa untuk accounternya mungkin dari kalian ada yang bisa membantu menjawab coba tulis di kolom komentar ya apa sih counter untuk critical itu oke guys mungkin sekian penjelasan dari saya itulah counter item menurut gua ya guys ya kalau menurut kalian apa nih counternya jangan lupa like jika kalian suka sama videonya dan subscribe biar gua lebih semangat lagi ya guys ya untuk membuat video-video selanjutnya terima kasih terima kasih